Ini bisa kenaikan kalau 30% ya kita lihat aja tadi ya kalau itu berarti kan sekitar 10 ribuan ya kalau dinaikkan harga Pertalite ini. Nah inflasinya bisa naik sampai 2% ya ini sudah memperhitungkan dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung ke harga pangan dan juga barang-barang yang lain. Nah sehingga ini dampaknya terhadap perekonomian sebetulnya kalau kita kalkulasi jadi jauh lebih berat ya terhadap dampaknya terhadap beban terhadap fiskal. Nah sekarang mungkin kita bandingkan dengan fiskal ini ya karena ini kan antara kesehatan fiskal dengan kesehatan ekonomi. Nah dari sisi fiskal nah sebetulnya kalau kita melihat sampai performa fiskal kita sampai dengan bulan Juli itu masih surplus 73 triliun. Nah kondisi ini jauh berbeda dengan tahun yang lalu yang disampai dengan bulan Juli defisit 270 sekian triliun. Nah target daripada Kementerian Keuangan prediksi ya daripada Kementerian Keuangan sampai dengan akhir tahun ya ini sebetulnya defisitnya 3,9%. Di bawah target 4,5% karena target defisit kan 4,5% tadinya malah 4,85%. Jadi sebetulnya ada ruang ya antara 4,5% dengan prediksi 3,9%. Nah kalau tadi dikatakan bahwa kita perlu tambahan anggaplah misalnya BBM tidak naik berarti harus nambah subsidi ya nambah kuota BBM bersubsidi untuk menambah katakanlah 3 bulan. Dari Oktober sampai dengan Desember ini hitungan kasar kira-kira ada tambahan harus ada tambahan 50 triliun ya dari sisi fiskal. Nah artinya defisit yang 3,9% terhadap PDB tadi itu kalau dirupiahkan sekitar 732 triliun tambah 50 ya ini sekitar 800 triliun. Nah ini setara dengan kurang lebih 4,1% terhadap PDB. Masih di bawah target 4,5%. Jadi fiskal memang dari sisi defisitnya bertambah ya tapi sebetulnya masih di bawah target defisit fiskal. Oke artinya kalau misalkan ada penambahan 50 triliun sebetulnya dari segi APBN kita yang sejauh ini semakin membengkak dengan adanya subsidi kompensasi BBM bersubsidi ini masih cukup ideal ya Pak Faisal? Ya Pak Faisal apakah Anda masih mendengar suara kami? Pak Faisal? Apakah dengan adanya skenario penambahan fiskal sekitar 50 yang tadi Anda sampaikan ini artinya kondisi APBN kita ini masih cukup ideal? Dengan mempertimbangkan defisit yang masih di bawah 4%? Istilahnya mungkin bukan ideal ya tapi sebetulnya target defisitnya masih di bawah, sorry realisasi defisitnya masih di bawah target gitu. Beban memang menambah tapi realisasi defisit dipredisikan masih di bawah target. Jadi masih ada ruang maksud saya untuk kondisi seperti sekarang darurat ini kita berbicara jangka pendek ya bukan bicara jangka panjang karena kalau berbicara jangka menengah panjang tahun-tahun depan mungkin kondisi fiskalnya nggak seperti sekarang dan jelas kita memang yang utama adalah pengendalian dari sisi konsumsi BBNnya gitu. Nah tahun ini kan karena kita memang APBN mendapat keuntungan karena win for profit dari harga komoditas. Nah ini yang membedakan kenapa kinerjanya beda dengan tahun yang lalu ya sekarang masih 73 triliun surplus. Nah ini sebetulnya yang saya katakan masih ada ruang untuk digunakan untuk menambah subsidi begitu. Nah jadi ini adalah saya rasa pilihan yang paling baik ya dalam jangka pendek untuk tahun ini dibandingkan kalau kemudian dilepas ya harganya kemudian meningkat sampai 10 ribu katakanlah ini efeknya kerugiannya mudorotnya terhadap ekonomi juga lebih besar. Oke artinya mungkin opsi kenaikan fiskal atau menambah BBM bersubsidi ini masih menjadi opsi yang paling minimum gitu resikonya di dalam jangka pendek ini. Nah kalau untuk bantalan-bantalan atau kebijakan-kebijakan atau mungkin insentif yang diberikan pemerintah sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa diberikan kepada masyarakat gitu supaya bisa meminimalisir dampak kepada masyarakat dalam 2 bulan ke depan ini Pak Faisal? Ya jadi begini ya yang jelas pertama dari sisi konsumsi BBM itu sendiri ya pengendaliannya semestinya sudah harus segera dilakukan. Karena yang harus dipastikan mendapat itu adalah kalangan menengah ke bawah. Jadi misalnya ya pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan dan kendaraan umum public transportation dan juga kendaraan barang ya logistik ini harus tetap menggunakan BBM bersubsidi ya untuk supaya beban mereka tidak bertambah yang sekarang sudah meningkat sebetulnya. Nah yang lain-lain itu bisa semestinya sudah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Terima kasih.